Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hafidh Ibn Arasid Mahasiswa Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dengan nomor induk mahasiswa 2018-870015 Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa lalimuhammad Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Dengan adanya saya di video ini Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Organisasi dan sistem pertandingan olahraga Yang diampu oleh dosen yang bergelar dokter Yaitu Dr. Taufik Yudi Mulyanto MPD Yang mana beliau menugaskan saya Mengenai NPC of Indonesia Atau akronim dari National Paralympic Committee of Indonesia Yang mana National Paralympic Committee of Indonesia ini Merupakan suatu wadah organisasi Yang menaungi seluruh olahraga disabilitas yang ada di Indonesia Maka dari itu Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam mengenai NPC of Indonesia Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pengertian Sedikit pengertian mengenai organisasi Kata organisasi sendiri berasal dari kata Yunani Yaitu organum Yang memiliki arti Alat Badan Atau wadah Jadi Bila mana diartikan ke bahasa Indonesia Atau dideskripsikan Terkait organisasi Yaitu Organisasi merupakan Wadah Sekumpulan orang yang memiliki pemimpin Dan juga Visi dan misi bersama Untuk mencapai tujuan bersama pula Dengan dilakukan Dengan cara yang baik dan benar Dan juga Organisasi sendiri memiliki fungsi Yaitu Planning Organizing Actuating Dan juga controlling Maka dari itu Betapa pentingnya Suatu badan organisasi Yaitu untuk mengontrol Mengontrol potensi atlet Juga Mempersiapkan seluruh Kebutuhan-kebutuhan atlet Dan lain Dan lain hal sebagainya Lanjut Ke National Paralympic Committee of Indonesia National Paralympic Committee of Indonesia sendiri Berdiri pada tanggal 31 Oktober 1962 Dengan bernama Pada awalnya Yaitu Yayasan Pembina Olahraga Cacat Yang disingkat YPOC Dalam perjalanannya Setelah berdiri YPOC Mengalami Perubahan nama Yaitu Badan Pembina Olahraga Cacat Yang ditetapkan Pada tanggal 15 Desember 1993 Namun Pada tanggal 18 November Tahun 2005 Dalam pertemuan General Disability IPC Telah diputuskan Bahwa gerakan Kegiatan olahraga Penyambang Penyandang disabilitas Harus menggunakan Kata Paralympic Karena Semua olahraga Yang dinaungi IPC Adalah Olahraga prestasi Jadi Bukan lagi Olahraga rehabilitasi Maupun Olahraga rekreasi Sejalan dengan Keputusan tersebut Negara-negara Anggota IPC Wajib Menyantumkan Kata Paralympic Pada nama Organisasinya Dan Siring berjalannya Waktu Setelah Pertemuan Yang diadakan Oleh IPC Kemudian Pada tanggal 30 Agustus Tahun 2010 Ditetapkanlah Nama baru Yaitu Nasional Paralympic Komite Of Indonesia Yang disingkat NPC Dengan Sampai sekarang Yaitu Tetap Bernama Nasional Paralympic Komite Of Indonesia Dan Juga NPC Ini Memiliki Status Yaitu Satu-satunya Wadah Keolahragaan Penyandang Cacat Indonesia Yang Berwenang Mengkoordinasikan Dan Membina Setiap Dan Seluruh Kegiatan Olahraga Prestasi Penyandang Cacat Atau Disabilitas Di Indonesia Maupun Di Ajang Internasional Jadi NPC Sendiri Memiliki Fungsi Yang pertama Yaitu Menggalang Dan Menjalin Persatuan Dan Kesatuan Antara Insan Olahraga Penyandang Disabilitas Di Indonesia Di Indonesia Dan Internasional Dan Yang Kedua Meningkatkan Prestasi Olahraga Difable Di Indonesia Yang Ketiga Memberi Perlindungan Kepada Anggota Dan Atlet Menyandang Disabilitas Kemudian Yang Terakhir Terkhususnya Untuk Pembinaan Kesejahteraan Keadilan Dan Juga Kehormatan Olahraga Difable Jadi Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Mengenai National Paralympic Committee Of Indonesia Jadi Pada Kesimpulannya National Paralympic Committee Of Indonesia Yakni Merupakan Satu-satunya Wadah Keolahragaan Yang Menaungi Seluruh Penyandang Cacat Yang Dari Di Indonesia Yang Berwenang Mengkoordinasikan Dan Membina Seluruh Atlet Difable Yang Ada Di Indonesia Jadi Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Kesalahan Datang Dari Saya Kebenaran Hanyalah Milik Allah Bila Fisa Bilhak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh